Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya, Henry Antoli. Pada video ini, kita akan membahas tentang metode biseksi untuk mencari akar rir fungsi satu variable bebas. Oke, yang akan kita bahas isi daya materi ini adalah Pertama adalah metode biseksi, yang kedua ada contoh soal, dan ada latihan soal. Oke, kita akan mulai dari metode biseksi. Metode biseksi, jika pada fungsi satu variable bebas, Y sama dengan fungsi X, kita mempunyai interval pada sumbu X, di mana batas bawahnya, atau X lower, XL, dan batas atas, X apple, atau XU, ada beberapa kemungkinan jumlah akar atau solusi real fungsinya dalam serang atau length tersebut. Jadi ada beberapa kemungkinan jumlah akarnya dalam interval tersebut. Yang pertama adalah tidak ada akar sama sekali, yang kedua ada satu buah akar, yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah lebih dari satu akarnya. Oke, misalnya kita punya suatu fungsi yang diwakili oleh garis hijau ini, kurva hijau ini, misalnya kita pertama mempunyai batas bawah, XL, X lower, itu kita ambil min 8, dengan nilai fungsi pada saat XL, min 8 itu, fungsi min 8-nya itu adalah bernilai negatif, dan kita mempunyai batas atas, XU bernilai min 6, dan di mana nilai pada saat fungsinya bernilai min 6, X-nya bernilai min 6, fungsinya juga bernilai min, jadi kita bisa lihat dalam interval ini, dari min 8 sampai min 6, tidak terdapat satu akar pun, jadi tidak ada akarnya, karena kurva kita yang warna hijau ini tidak berpotongan dengan sumbu X kita, atau Y sama 0. berikutnya, jika kita tetap memakai batas bawah min 8, lalu kita mempunyai batas atasnya, atau XU-nya bernilai min 3, dalam interval ini, kita bisa lihat ada satu buah akarnya, bernilai min 5, jika kita mempunyai interval yang berbeda lagi, misalnya dari min 6 sampai 1, terdapat dua buah akar titik merah tersebut, jika misalnya kita mempunyai interval yang berbeda lagi, batas bawahnya min 6, batas atasnya 6, kita mempunyai tiga buah akar, kondisi yang berbeda lagi, misalnya batas bawahnya min 3, batas atasnya 6, kita cuma mempunyai dua buah akar, oke, kalau yang ini dengan batas bawah min 3, batas atas 2, di mana nilai fungsi pada saat X-min 3, itu bernilai positif, dan sebaliknya, pada saat fungsi X-nya bernilai 2, fungsinya akan bernilai negatif, jadi positif dan negatif, kita lihat bahwa terdapat satu buah akar, jadi kesimpulannya adalah pada fungsi satu variable bebas, Y sama dengan Fx, jika FxL dikali FxU-nya, jika nilai fungsi batas bawahnya dikali dengan nilai fungsi batas atasnya kurang dari 0, artinya seperti contoh gambar ini, terdapat perbedaan nilainya, ada pergantian tanda, misalnya pada saat XL, fungsinya bernilai negatif, sedangkan pada saat X-U, batas atasnya, fungsinya bernilai positif, jika kita kalikan nilai fungsi XL sama nilai fungsi X-U, mereka akan bernilai negatif atau kurang dari 0, min dikali plus, dapatnya adalah minus atau kurang dari 0, itu kondisi pertama, atau pada kebalikannya, terbaliknya adalah pada saat batas bawah, nilai fungsinya bernilai positif, pada batas atas nilai fungsinya bernilai negatif, jadi kalau dikalikan positif kali negatif, hasilnya juga negatif atau kurang dari 0, jika kondisi ini tercapai, terdapat di selang interval kita, maka akan terdapat paling sedikit satu buah akar atau solusi dari fungsi, jadi ada minimal satu buah akar di dalam interval batas bawah XL dan batas atas X-U kita, ini disebut dengan teorema Borosano, di mana jika sebuah fungsi kontinus atau tak terputus, dan memiliki tanda berlawanan di dalam suatu interval, maka fungsi tersebut mempunyai akar di dalam interval tersebut, ini ada teorema yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh Bernard Borosano, dan metode biseksi atau bisection, disebut juga pertama ada disebut dengan metode bagi dua, yang kedua disebut dengan metode Borosano, berdasarkan teorema Borosano ini, oke, metode biseksi itu termasuk di dalam metode tertutup, kelompok metode tertutup atau close, dan atau juga termasuk kelompok black hat atau terkurung, di mana metode biseksi ini bisa dipakai untuk mencari akar fungsi dengan pencarian berkelanjutan atau incremental search secara berulang menggunakan iterasi, dengan cara memperkecil interval di setiap iterasi, menjadi setengahnya dari interval sebelumnya, dengan cara membagi dua interval. Oke, berikutnya kita akan lihat algoritma perhitungan untuk metode biseksi ini. Pertama, kita harus memilih nilai batas bawah XL dan nilai batas atas XU untuk interval yang ingin kita hitung, di mana terdapat perbedaan tanda atau pergantian tanda, misalnya, yang pertama kita pada nilai fungsi kita pada saat XL batas bawah itu bernilai positif, dan pada batas atas dia bernilai negatif. Hasil perkalian dua ini positif-negatif menghasilkan tanda negatif atau kurang dari 0. Sebaliknya juga, kita bisa mencari batas bawahnya nanti bernilai negatif, sedangkan pada saat batas atas fungsinya bernilai positif. Negatif dikali positif juga bernilai negatif atau kurang dari 0, artinya ada pergantian tanda atau tanda yang berlawanan. Kemudian, kita memperkirakan nilai akar dengan memakai formula X aproximasi XA sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dua, membagi intervalnya menjadi dua. Kemudian, jikalau kita perkalian dari nilai fungsi batas bawah dikalikan dengan nilai fungsi pada nilai aproximasi kita ini, kurang dari 0 atau pertanda negatif, artinya akar berikutnya akan berada di subinterval bawah. Dan kita akan menetapkan nilai batas atas yang baru untuk iterasi berikutnya itu senilai dengan nilai aproximasi yang kita hitung pakai rumus XL tambah XU dibagi dua. Jika kondisi lainnya, perkalian antara nilai fungsi pada saat batas bawah dikali dengan nilai fungsi pada saat nilai aproximasi besar dari 0, artinya untuk iterasi berikutnya, akar akan berada di subinterval atas. Dan kita harus mengatur nilai batas bawah kita menjadi XA aproximasi kita ini. Jikalau kondisi ketiga, nilai fungsi pada saat XL batas bawah dikali dengan nilai fungsi pada saat XA aproximasi ini bernilai 0, kita bisa simpulkan akarnya ada di XA ini atau XA aproximasi ini, sehingga perhitungan bisa kita hentikan. Secara gambar, kita bisa mengilustrasikan perhitungan metode biseksi dengan cara ini. Misalnya kita punya suatu kurva fungsi dan kita ingin mencari akarnya, akar atau nilai X pada saat kurvanya berpotongan dengan sumbu X kita. Jadi pertama kita ambil batas, batas bawah XL, batas atas XU, di mana harus ada perbedaan tanda. Dalam contoh ini, nilai fungsi pada saat batas bawah bernilai negatif di bawah sumbu kita, sedangkan nilai fungsi pada saat batas atas bernilai positif di atas sumbu X-nya. Jadi harus ada perbedaan tanda ini. Lalu di dalam selang ini, kita ambil nilai aproksimasi berikutnya, di mana XA sama dengan XL ditambah XU diperdua atau dibagi dua. Dan dari hasil pembagian dua ini, kita mendapatkan dua buah subinterval, subinterval bawah yang warna kuning, dan subinterval atas yang warna abu-abu. Proses berikutnya adalah kita harus menentukan akar kita itu berada di mana? Di subinterval bawah atau subinterval atas. Kita bisa mengeceknya dengan memasukkan XA ke dalam fungsi kita, sehingga kita punya nilai fungsi pada saat bernilai XA. Dan kebetulan di dalam gambar ini, fungsinya bernilai positif, sehingga kita bisa tahu perbedaan atau perlawanan tanda atau tanda yang berbeda itu munculnya di subinterval bawah yang warna kuning. Jadi kita tahu bahwa untuk proses iterasi berikutnya, kita akan berari ke subinterval bawah yang berwarna kuning ini. Oke. Berikutnya lagi, kita melakukan proses iterasi lagi, kita mengambil nilai tengahnya lagi, atau XA, XA proksimasi berikutnya, di antara XL dan XU baru kita. Dan kita lihat lagi, kita bagi dan terdapat dua subinterval lagi, subinterval bawah dan subinterval atas, warna kuning atau warna abu-abu. Dan kita lihat kembali bahwa yang ada perubahan tanda itu berada di subinterval atas, di mana nilai fungsi pada saat XA itu negatif, nilai fungsi pada saat XU itu positif. Dan kita beralih ke subinterval atas yang warna abu-abu untuk perhitungan selanjutnya. Proses ini kita teruskan, proses iterasi berulang-ulang kita lakukan, sampai kita mendapatkan nilai aproksimasi akar fungsi atau XA yang kita inginkan. berdasarkan, bisa saja berdasarkan nilai error semua absolutnya. Oke, jadi dalam metode lipiseksi ini, kita pertama perlu menentukan interval. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Cara pertama, kita bisa mencoba-coba menghitung, memasukkan beberapa nilai X ke dalam fungsi kita, sehingga kita bisa menemukan perbedaan nilai fungsinya. Yang satu harus positif, yang satu harus negatif, sehingga kita bisa ambil mereka sebagai interval kita. Kita bisa hitung manual, bisa pakai tabel, atau bisa digrafikan. Atau, pada fungsi polinomial, kita bisa membantu menghitung selang ini, selang atau range akal ini, menggunakan misalnya dari batas kausi. Cara ketiga, menentukan interval adalah berdasarkan penilaian ahli, berdasarkan pengalaman kita. Berikutnya, metode lipiseksi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah, dijamin ada akar di dalam interval dengan beda tanda. Jadi, selama kita bisa menemukan batas bawah dan batas atas interval, yang mempunyai perbedaan tanda, di dalamnya pasti ada akarnya, pasti ada akar minimal satu. Lalu, karakter kedua dari metode lipiseksi adalah, konvergensi relatif lambat. Jadi, proses menuju nilai aproksimasi yang benar-benar sesuai nilai error yang sangat-sangat kecil itu relatif lambat. Mungkin membutuhkan jumlah iterasi yang lebih banyak daripada metode lain. Lalu, karakteristik dari metode lipiseksi yang berikutnya adalah, kita bisa memprediksi atau menghitung jumlah iterasi yang kita perlukan untuk mencapai batas minimum error yang kita inginkan. Dan, jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai batas minimum error semu-absolut, misalnya epsilon A, kita menggunakan formula ini, jumlah iterasinya harus besar sama dengan log batas atas dikurang batas bawah diper epsilon A diper log 2. Oke, berikutnya kita akan melihat beberapa contoh soal untuk metode lipiseksi ini. Yang pertama, contoh soal pertama adalah, kita diminta mencari nilai aproksimasi akar atau x-aproksimasi x-a dari fungsi x-3 dikurang 4x dikurang 8,95. Pada interval, batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 3. Dan berhenti pada saat error semu-absolut kita kurang atau sama dengan 0,001. Dan kita diminta memperkirakan dahulu jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai batas minimum error tersebut. Dan kita diminta memakai pemenggalan 6 angka di belakang koma. Oke, pertama kita akan menghitung dulu jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai batas minimum error epsilon absolute kurang sama dengan 0,001. Pertama, kita punya batas bawahnya, x-l adalah 2 dari soal. Batas atasnya x-u sama dengan 3. Kita tinggal masukkan saja ke formulanya. Jadi jumlah iterasi besar sama dengan log. Batas atas dikurang batas bawah dibagi epsilon absolute dibagi log 2. Batas atasnya 3, batas bawahnya 2, epsilon atau kesalahan absolute kita adalah 0,001. Kita masukkan, dapatnya adalah log 1 per 0,001 dibagi log 2. Log 1000 dibagi log 2. Log 1000 hasilnya adalah 3. Log 2 adalah 0,301029. Sehingga kita dapat hasilnya adalah jumlah iterasi harus besar sama dengan 9,96 kali iterasi. Atau kita bulatkan ke atas menjadi 10 iterasi. Jadi untuk mencapai batas minimum error yang kita inginkan, epsilon absolute kita 0,001, kita membutuhkan 10 kali iterasi. Jadi berikutnya, kita akan menghitung iterasinya, proses iterasinya, dan kita akan menggunakan tabel untuk membantu biar perhitungannya lebih terarah. Jadi kita siapkan dulu tabelnya. Ada 8 kolom. Kolom pertama adalah iterasinya yang keberapa. Kolom kedua adalah batas bawah kita, XL, berikutnya batas atas, XU, lalu nilai fungsi pada saat batas bawah, lalu XA proksimasi yang dihitung dengan jumlah batas bawah ditambah batas atas bagi 2, lalu nilai fungsi pada saat XA proksimasi ini, lalu kemudian hasil perkalian, kita bisa ngecek tandanya dari fungsi batas bawah dikali dengan fungsi pada saat nilai XA proksimasi. Pada potongan kolom berikutnya adalah epsilon absolute-nya atau error yang kita hitung. Oke, kita akan mulai iterasi ke 1. Dan kita tahu dari soal, kita tahu batas bawah kita, XL adalah 2, dan XU-nya adalah 3. Kita masukkan ke tabelnya untuk membantu perhitungan. Fungsi kita adalah X3 dikurang 4X dikurang 8,95. Berikutnya kita perlu menghitung nilai fungsi pada saat batas 2 atau X sama dengan 2. Kita masukkan FXL, di mana XL-nya adalah 2, batas bawahnya 2, kita masukkan fungsinya, dan kita dapat hasilnya adalah min 8,95. Nah, kita pindah ke tabelnya. Sesudah itu, kita akan menghitung nilai XA proksimasinya, menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Berikutnya lagi, kita menghitung nilai fungsi pada saat XA proksimasi, pada saat 2,5. Kita masukkan ke fungsi kita. Kita dapatkan hasilnya adalah min 3,325. Berikutnya, kita perlu menentukan, ada tidak perbedaan tanda atau tanda yang berlawanan. Caranya untuk interval ini, caranya kita mengambil fungsi XL, FXL dikali dengan FXA, XA, kita lihat berkaitan tanda yang saja, F fungsi XL pada saat XL itu bernilai negatif, sedangkan fungsi XA itu bernilai negatif juga. Waktu kita kalikan, min dikali min, hasilnya adalah positif, atau besar dari 0, artinya tidak ada perubahan tanda, tidak ada tanda yang berlawanan. Sehingga, untuk iterasi berikutnya, kita tahu bahwa akar ada di subinterval atasnya. Untuk itu, kita perlu menyesuaikan nilai X batas bawah kita menjadi 2,5 sama dengan XA proksimasi, sedangkan nilai batas atas tetap 3. Untuk errornya, belum ada, belum bisa dihitung, karena kita baru mempunyai X1-nya 2,5, jadi belum bisa dihitung. Berikutnya, pada iterasi kedua, kita menghitungnya kembali, XL tadi batas bawah kita sudah menjadi 2,5, batas atasnya ada 3, kita masukkan ke tabel, lalu kita hitung nilai fungsi pada saat XL, kita dapatnya min 3,325, lalu kita mencari nilai XA, nilai XA proksimasi yang baru, dapatnya adalah 2,75, berikutnya kita mencari nilai fungsi pada saat XA, dapatnya adalah 0,846875, kita masukkan saja ke fungsi kita, dan tinggal dihitung. Berikutnya, kita mengecek ada tidak pergantian tanda atau perbedaan, perbedaan tanda. Pada saat itu, fungsi XL itu berbeda negatif, sedangkan pada fungsi pada saat XA berbeda positif, jadi hasil min dikali positif, dikali plus, dapatnya minus, atau artinya kurang dari 0, artinya ada perbedaan tanda. artinya untuk proses iterasi ketiga, proses iterasi berikutnya, akar akan berada di subinterval bawah, sehingga kita perlu sesuaikan kembali, yang batas bawah tidak ada perubahan, tetap 2,5, sedangkan batas atas kita, kita menyesuaikannya menjadi senilai XA proksimasi yang baru, atau 2,75. Kita akan menghitung dulu nilai errornya, error semu absolutnya, dihitung dengan XN dikurang XN kurang 1, X2 atau iterasi yang 2 ini, dikurang dengan X iterasi yang pertama, adalah 2,75, untuk nilai XA pada iterasi kedua ini, dikurang dengan 2,5 nilai XA pada iterasi pertama. Kita dapat nilai error semu absolutnya adalah 0,25. Proses ini kita terus hitungkan, kita terus proses untuk iterasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai iterasi ke sepuluh, dan kita tabelkan. Ini adalah tabelnya, tabel perhitungan proses pengerjaannya, Anda bisa menghitung kembali, jadi pertama kita mempunyai dari iterasi 1, kita mempunyai batas bawahnya ada 2, batas atasnya ada 3, hasil pada saat iterasi ke sepuluh, kita dapat X aproksimasinya adalah 2,704101. Oke, ini Anda bisa hitung sendiri, Anda lakukan saja perhitungan iterasinya, dan dari soal ini, kita bisa mengambil kesimpulan, yang pertama adalah jumlah iterasi untuk mencapai error epsilon absolutnya kurang dari, kurang sama dengan 0,001, kita membutuhkan 10 iterasi, lalu nilai aproksimasi akar kita, XA pada saat iterasi ke sepuluh adalah 2,704101, dan nilai fungsi pada saat XA adalah 0,006421. Ini adalah hasil perhitungan untuk contoh soal 1. Oke, contoh soal 2, kita diminta mencari nilai aproksimasi untuk nilai positif dari akar 2, dan berhentinya pada saat errornya epsilon A-nya kurang sama dengan 0,01. Diminta perkirakan dahulu jumlah iterasi yang dibutuhkan, lalu pakai pemenggalan 5 angka di belakang koma. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita menghitung nilai akar 2, tapi menggunakan metode biseksi, menggunakan perhitungan metode biseksi untuk mencari akar rir fungsi satu variable bebas. Jadi kita bisa menggunakan, kita bisa mencari akar, nilai akar dari suatu angka, menggunakan metode biseksi juga. Jadi langkah pertama adalah kita perlu mengubah akar 2 menjadi fungsi satu variable. Yang pertama adalah, kita tuliskan dulu X sama dengan akar 2, lalu kita jadikan dia fungsi, sesuaikan, pertama untuk menghilangkan akar 2-nya, kita pangkatkan luas kiri, X dipangkatkan 2, dan luas kanan pangkatkan 2 juga. Akar 2 kita pangkatkan 2 juga. X dipangkatkan 2 dapat X kuadrat, akar 2 dipangkatkan 2 dapat 2. Kita susun kembali, jadi nilai 2 di ruas kanan kita pindahkan ke luas kiri, kita dapat X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Artinya, kita bisa mencari nilai positif dari akar 2 dengan memodarkannya menjadi fungsi satu variable bebas. Jadi sama saja kalau kita ingin mencari akar 2, berapakah nilainya? Kita sama saja dengan mencari akar rir dari fungsi X kuadrat dikurang 2. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, berapakah batas bawah XL dan batas atas X u-nya? Kita lihat, nilai akar 2 akan berada di antara akar 1 dan akar 4. Ini adalah berdasarkan yang kita sudah tahu, sampai sekolah menengah, akar 2 pasti akan berada di antara akar 1 dan akar 4, di mana kita tahu, kita bisa simpulkan bahwa batas bawah kita adalah akar dari 1 sama dengan 1, dan batas atas kita, X u, kita bisa mengambil akar dari 4 sama dengan 2. Pertanyaan berikutnya lagi, boleh tidak kita tidak mengambil batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2? Misalnya, saya mengambil batas bawahnya 1, sedangkan batas atasnya 3, atau batas bawahnya 1, batas atasnya misalnya saya ambil 10. Jawabannya adalah boleh saja, tapi mungkin dengan interval yang lebih besar, Anda perlu menggunakan iterasi yang jauh lebih banyak untuk menghitungnya. Jadi, untuk mengurangi jumlah iterasi, untuk perhitungan metode biseksi, ada baiknya kita bisa mengambil interval dengan batas atas dan batas bawah selangnya yang cukup kecil. Oke, untuk menghitung jumlah iterasi yang diperlukan, dengan batas epsilon absolutnya kurang sama dengan 0,01, tetap sama, kita menggunakan formula log batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan epsilon absolutnya, dibagi dengan log 2, Anda bisa ikuti. Dengan batas bawah 1 dan batas atas 2, kita masukkan ke formulanya, dan kita dapat bahwa dibutuhkan 7 iterasi untuk mencapai batas si minimum error-nya. Berikutnya, ini adalah tabel perhitungannya. Anda diharapkan mau menghitung kembali tabel ini. Jadi, dari batas bawah 1 dan batas atas 2, setelah 7 iterasi, kita mendapatkan nilai aproksimasinya, xa-nya adalah 1,41406. Kesimpulannya, jumlah iterasinya untuk mencapai error absolutnya, 0,01, kita membutuhkan 7 iterasi, lalu setelah 7 iterasi, kita mendapatkan nilai aproksimasi, nilai akar 2 adalah 1,41406, dan nilai fungsi aproksimasinya, pada saat 1,41406 adalah min 0,00043. Dengan catatan, nilai akar 2 itu sama dengan 1,41421. Berikutnya, pada contoh ketiga ini, kita diminta mencari aproksimasi akar untuk fungsi E pangkat X dikurang 3X dengan interval batas bawahnya 1,5 dan batas atasnya 1,6 dengan error-nya ada, lalu dengan pemenggalan 6 angka, dan dengan dikasih tahu bahwa nilai E, bilangan natular, itu sama dengan 2,71,8281. Jadi kita cuma mengambil 6 angkanya saja untuk dihitung. Oke, ini adalah bagian perhitungan jumlah iterasi yang diperlukan, dan dibutuhkan 7 iterasi. Berikutnya ada tabel perhitungannya, iterasi 1 sampai iterasi 7, dari batas bawah 1,5 dan batas atas 1,6. Setelah 7 iterasi, kita dapat nilai aproksimasinya 1,511718. Sekali lagi, Anda dipersilakan menghitung kembali untuk sebagai latihan. Kesimpulannya, kita membutuhkan 7 iterasi. nilai aproksimasi fungsinya adalah 1,511718. Nilai fungsinya adalah min 0,000641. Oke, pada bagian berikutnya, kita mempunyai latihan soal. Ada 6 buah latihan soal untuk dikerjakan sebagai, untuk menambah pemahaman. Pertama, soal 0,1. Silakan Anda bisa melihatnya. Lalu soal 0,2. Aproksimasi akar juga dari fungsi X pangkat 6 kurang X kurang 1. Soal 0,3. Mencari akar pangkat 2 dari 19. Soal 0,4. Mencari akar pangkat 3 dari 14. Soal yang kelima. Dan soal ke-6. Demikian video dari Matemanesos kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah menonton.